Karena saya menilai pemerintah sekarang ini mirip pemerintahan Bung Karno Memberi angin kepada PKI-PKI komunis-komunis ini Bung Karno misalnya dari tahun 1926 telah menulis di majalah Pemuda Bahwa komponen bangsa ini tiga Nasionalis, komponen kedua adalah religius, agamis Yang ketiga adalah komponen bangsa ini adalah komunis Matikah di logo komunis itu? Tidak mati ideologi itu Hidup lagi terus hidup saja di bawah-bawah Pada tahun 1952 datanglah anak-anak muda komunis DNIT Nyoto dan lain-lain ini datang jumpa Bung Karno di Pegangsaan Timur 56 Coba saya saja Di bawah banyak yang diisukan Itu Pak Jokowi itu PKI Banyak yang seperti itu Coba Padahal PKI dibubarkan itu tahun 65 Saya lahir 61 Berarti saya baru umur 3-4 tahun Masa ada PKI balita Saat ini anak-anak muda Bius oleh teori tiga kuda merangka Yaitu bahwasannya G3PK tidak lain adalah Dari rekayasa Suharto untuk merebut jabatan presiden Dan ini adalah tidak benar Perangka yang pertama Yaitu teman-temannya diangkatan darat Dibinasakan Dibasmi Tonton video ini sampai selesai Agar Anda tidak kagal paham Heboh pendiri NU Hilang Tokoh-tokoh komunis pun muncul di Kamus Sejarah Republik Indonesia Kemendiput Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1 Tengah menjadi sorotan publik Lantaran tidak memuat profil pendiri Nahdlatul Ulama K.H.H. Hashim Ashari Namun sejumlah nama tokoh komunis muncul dalam kamus yang diterbitkan oleh Direkturat Sejarah, Direkturat Jenderal Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan itu Dari penelusuran redaksi Suara.com, Senin 19 April Beberapa nama tokoh komunis diulas dalam kamus setebal 339 halaman itu Profil Heng Sniffleit dapat ditemukan dalam kamus di halaman 87 Sniffleit adalah pendiri Indisi Social Democratic Schifferences Organisasi berakhiran kiri yang menjadi partai komunis pertama di Asia Selain itu ada pula profil Darsono atau Raden Darsono Noto Sudirjo Yang ditemukan pada halaman 51 Ia adalah tokoh Sarekat Islam atau SI Yang pernah menjabat sebagai ketua partai komunis Indonesia pada tahun 1920 sampai dengan 1925 Ada pula profil Sumaun ditemukan di halaman 262 Sumaun menjabat sebagai ketua PKI yang bermula bernama ISDV Ia juga dikenal sebagai aktivis komunis dan pimpinan aksi PKI 1926 Selanjutnya ada juga profil DN Aidit atau Dipan Nusantara Aidit yang juga pernah menjabat sebagai ketua PKI Profil DN Aidit pun ditemukan pada Kamu Sejarah Indonesia halaman 58 DN Aidit membawa PKI sebagai partai terbesar keempat di Indonesia pada pemiru tahun 1955 Dan partai komunis ketiga terbesar di dunia setelah Rusia dan juga China Di protes NU Denatur ulama memprotes Mendikbud Nadi Makarim karena pendiri NU Hadratus Sheikh Hashim Ashari mendadak hilang dari Kamu Sejarah Indonesia cilid 1 Terbitan ke Mendikbud Ketua Umum NU Circle R. Gatat Priya Utomo memprotes keras Dan meminta Nadim bertanggung jawab atas penghilangan jejak sejarah ini Kami tersinggung dan kecewa atas terbitnya Kamu Sejarah Indonesia ini Kamu itu memuat foto Hadratus Sheikh Hashim Ashari Tetapi tidak ada entry nama beliau sehingga berpretensi menghilangkan nama dan rekam jejak sejarah ketokohannya Kata Gatat dalam keterangannya pada hari Senin 19 April Kami meminta kamus itu direvisi dan ditarik dari peredaran Ucap pria yang akrab di sapa Guspu itu menegaskan Guspu menyebut Kamus itu terdiri dari 2 jilid Jilid 1 Nation Formation Dan jilid 2 Nation Building Pada sampul jilid 1 terpampang foto Hadratus Sheikh Hashim Ashari Namun secara alfabetis pendiri Nadatul Ulama itu Justru tidak ditulis nama dan perannya Dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia Kekecewaan semakin memuncak karena hari-hari ini Warga Nadirin sedang memperingati hari wafatnya Hadratus Sheikh Hashim Ashari Yang wafat pada 7 Ramadan 1366 Hijriah Kemudian setelah diteliti NU Circle dalam kamus itu Nama gubernur Belanda H.J. Van Mook justru dimasukkan Diceritakan lagi Van Mook lahir di Semarang 30 Mei 1894 Dan meninggal di Lila de Sorga, Perancis 10 Mei 1965 Tentara dan intelijen Jepang Harada Kumai Chi juga dimasukkan dalam kamus Tokoh lain yang justru ditemukan adalah tokoh komunis pertama di Asia Yaitu Heng Sniffle Melihat isinya saja bisa dikatakan Para pejabat Kemendikbud saat ini jauh lebih mengenal tokoh-tokoh penjajah Belanda dan Jepang Daripada tokoh pejuang yang menjadi imam warga Nadirin Di seluruh Nusantara Ini harus diluluskan Menurut Gus Pulagi, Panggilan Gatot Priya Utomo Kamu sejarah ini tidak bisa menjadi rujukan pembelajaran di sekolah dan juga madrasah Jika hal ini dilakukan Generasi muda nantinya akan kehilangan tokoh-tokoh nasional yang berjuang hidup dan mati Untuk memperebutkan kemerdekaan RI Sejarah tidak boleh dihilangkan dengan cara-cara seperti ini Jangan sampai kamu seperti ini disebarkan ke sekolah-sekolah Kemudian menjadi rujukan pembelajaran Hal ini bisa menyesatkan para siswa NU Circle berlancara melayangkan surat resmi untuk memproktes Tindakan Kemendibut yang sangat tidak profesional ini Hampir semua produk dan kebijakan Kemendibut saat ini bermasalah dan membuat kegaduhan Ini catatan penting untuk mengevaluasi kinerjanya CNBC Indonesia pun juga sudah mencoba menghubungi pihak Kemendibut terkait hal ini Akan tetapi belum ada respon yang diberikan humas kementerian tersebut Kemudian Kemendibut pun angkat bicara soal hilangnya nama pendiri NU dalam kamus sejarah Hilangnya nama pendiri NU Hunhat Ratus Sheikh Hashim Ashari dari Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1 Nation Formation 1050 sampai dengan 1950 Diakui sebagai kealpaan bukan karena kesengajaan Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendibut Hilmar Farid Dia menegaskan kesalahan tersebut tidak disengaja karena kamus yang ramai beredar Sebenarnya masih dalam bentuk draft dan belum diterbitkan resmi Saya mengakui bahwa ini kesalahan karena kealpaan bukan karena kesengajaan Itu poin yang saya tekankan Tapi sekarang sudah diturunkan dan juga di perpustakaan Kemendibut sudah ditarik Kata Hilmar saat jumpa Paris Virtual pada hari Selasa 20 April Hilmar juga mengabukakan pada tahun 2019 Ada program pengumpulan hasil karya dari setiap Direktur Jenderal di Kemendibut Untuk dimasukkan ke dalam website rumahbelajar.id Agar bisa menjadi pengetahuan publik Namun, kamus sejarah Indonesia tersebut terselip ikut masuk Padahal masih berbentuk draft dan belum lengkap Saya sudah cek sampai staff di lapangan Kesimpulannya ini ketele doran naskah yang tidak siap kemudian sudah dimuat di website Kami dari Dirjen Budaya menyesalkan ini terjadi Mohon kerjasamanya ke depan agar buku kita lebih berkuatitas Sebelumnya, Ketua Umum NU Circle Katot pria utama memprotes Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nady Makaring Karena pendiri NU, Hadratus Sheikh Hashim Ashari Mendadak hilang dari Kamus Sejarah Indonesia Jilin I Terbitan Kemendibut Kami tersinggung dan kecewa atas terbitnya Kamus Sejarah Indonesia Kamus itu memuat foto Sheikh Hashim Ashari Tapi tidak ada entry nama beliau sehingga berpretensi menghilangkan nama Dan rekam jejak sejarah ketokohannya Kecewaan pun juga semakin memuncak Karena hari ini, Walda Nadyu yang sudah memperingati hari wafatnya Hadratus Sheikh Hashim Ashari Terima kasih telah menonton!